Halo guys, setelah informasi resmi Boruto akan segera kembali dimulai dari manganya sendiri dan itu semuanya berjalan di bulan Juli sampai September awal mulanya kisah Boruto benar-benar akan masuki tahap time skip masa dimana Boruto sendiri melakukan perjalanan membuka banyak tabir misteri pengorbanan besar seorang Uchiha Sasuke ataupun pembangkitan Dojuto Fenomenal Jougan masa depan Boruto yang dianggap adalah Shinobi ini akan benar-benar terjali untuk kedepannya dia yang bertekad untuk melampaui generasi sebelumnya langkah Boruto sendiri juga tak banyak ditemani rekan terbaiknya dia yang dianggap akan mempenguasai 3 teknik legendaris Ocho Tsuki Momosiki era kejayaan Boruto sepertinya sudah ada di depan mata lantas seperti apa cara Boruto yang sudah diperik di situ dia akan menjadi sosok vilain hero sekaligus dewanya para Shinobi terbaru era saat ini selamat datang di video selanjutnya selamat datang di video selamat datang di video selanjutnya manusia sekaligus monster yang akan dianggap sebagai anti hero terbaik dewanya para Shinobi era Ocho Tsuki oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini kita lanjut nasib bocat bermata biru di masa depan ini siapa sangka malah akan mengembalikan realitanya sendiri nih meski langkah kekenyataan dibersamai rekan terbaiknya merekalah beberapa orang pilihan dan Ocho Tsuki keturunan Kaguya yang akan memimpin jalan Boruto kedepannya sebagai nukian ninja yang ada di daftar para vilain besar di masanya sendiri cara Boruto untuk hidup kedepan itu dan melanjutkan perjalanan tentu akan sangat dibatasi bahkan Sasuke sendiri sudah mengatakan seperti ini dengar Boruto seperti halnya Kawaki Naruto pun juga tak punya apapun saat dia tumbuh dia merasa sama sepertimu saat ini seluruh desa dahulu mengucilkannya tetapi dengan teka dan kerja keras dia menjadi OKG dan membuat semua orang menghormatinya jika kau benar-benar putranya kau harusnya juga bisa melakukan hal seperti itu kepadanya nah karena kesadaran dan pesan-pesan dari Aida serta Sasuke akhirnya Boruto menegaskan pada Momosiki yang jengkel sedari tadi karena ia merasa nih inilah saatnya membuat Boruto tambah terpuluh dan putus asa tetapi Boruto malah berujar seperti ini nah Momosiki aku belumlah kehilangan satu hal apapun aku masih memiliki darah ayaku Naruto Uzumaki darah Hokage ketujia yang mengelir dalam tubuhku begitu juga dengan darah Yuga Ibuku dan apa kau lupa bahwa kakekku adalah Hokage keempat dia memiliki kisah yang luar biasa aku akan melampaui semuanya dengan caraku sendiri dan bantuan guru besarku Ujiya Sasuke nah time skip ini nanti memang banyak kemungkinan terjadi nih tetapi metode pelatihan yang paling signifikan Sasuke ajarkan adalah mengendalikan segel kutukan itu hal ini lantaran di masa mudanya Sasuke juga mengalami dari Fuin Jutsu Orochimaru Sanin perjalanan dengan Sasuke sendiri mungkin juga akan mengembangkan bentuk Rasengan nih karena Sasuke selalu takjub dan tahu seberapa kuat ninja pengguna Rasengan jika Boruto berhasil mengendalikan mode Otsutsukunya itu Sasuke sendiri mungkin sudah paham bahwa potensi kekuatan Boruto juga melebihi dirinya meski dahulu Sasuke dianggap sebagai salah satu dewanya dalam dunia Shinobi tetapi dengan kedatangan dan invasi Otsutsuki utama sekarang ini semuanya serasa kurang greget nih Boruto sendiri sebagai pemilik kekuatan Otsutsuki pula adalah antitesis paling masuk akal yang bisa mengimbangi dan menjadi dewa Shinobi era baru di generasi sekarang asalkan dia bisa berteman atau mengendalikan Momosiki nah Momosiki sendiri sepertinya memang lebih dari sekedar kuraman di era sekarang ini dia yang dianggap membenci Boruto dan selalu saja berupaya membuatnya putus asa nyatanya Momo malah dimohon-ohon krusial selalu bisa menyelamatkan Boruto dari kondisi buruk yang terjadi kepadanya satu pertanyaan dari para fans sekarang ini tentang Momosiki adalah bahwa dia ini akan seperti kurama di era masa lalu pastinya di dalam tubuh Boruto yang bersama Jawa Otsutsuki nakal badan dan berbahaya itu Boruto sendiri sudah beberapa kali tubuhnya dikendalikan chapter 67 kalah itu betapa uniknya Momo itu memberikan sedikit datanya untuk Boruto sendiri dan menjadi miliknya padahal saat itu Momosiki akan bisa berinkarnasi namun ia milih memberikan datanya dan menyelamatkan Boruto dari luka tersebut kami pikir karena perjalanan panjang Boruto di era time screen ini nanti ada momon-mohon paling krusial yang terjadi pada Boruto dan ia sangat respect dengan kejadian itu mungkin Momosiki akan lulu padanya pada akhirnya dengan Boruto nah tapi yang menurut kami itu hal yang membuat Momosiki akan berteman dengan Boruto itu karena klan Otsutsuki sendiri teman-teman Boruto merasa bahwa selama ini meskipun Momo telah menyulitkan dirinya tetapi di sisi lain Momo juga melindunginya karena pengakuan jujur Boruto inilah dan untuk berhubungan dengan para Otsutsuki di masa depannya nanti pada akhirnya Momosiki itu besar kemungkinan akhirnya mau berteman dengan Boruto sendiri jika kalian ingat kedatangan Momosiki ke Konoha dan membuat Naruto meledakkan Modi bijunya lalu diakhiri dengan pertempuran dimensi lain kalian pikir di masa time shift nanti ada potensi pula Boruto menguasai teknik-teknik yang digunakan Momosiki itu pertama Inukai Takeru no Mikoto ini adalah sebuah teknik dimana pengguna membuat Avatar Chakra yang anjing ganas itu dan dari tanah tersebut mereka akan mengejar target mereka tanpa henti dan menekan mereka dengan rahang tersebut nah menahan dan menghancurkan hal itu dan dengan kecepatan pelacakan mereka yang sangat besar sehingga mampu menangkap Ujasasuke nah pengguna juga dapat mentransmisikan Jutsu melalui tubuh salah satu gigi taring setelah menangkap targetnya ini menyebabkan penempuhan perjalanan sepanjang tubuhnya hingga keluar dari mulut nah kemampuan seperti Mokoton itu memang menjadi daya tarik sendiri kala itu dan dimana transformasi Mowosiki dengan Rinnegan kuningnya ini akan lebih suruh lagi jika benar teknik ini akan dikuasai oleh Boruto sendiri teknik Inukai Takeru no Mikoto yang legendaris kedua Saruywa Monkey Rocks nah kita tahu bahwa teknik ini menciptakan monyet batu raksasa dengan mengumpulkan tanah di sekitarnya dan bentuknya menjadi binatang yang kemudian diperkuat dengan api itu cukup kuat nih untuk mengimbangi Kurama yang terwujud sepenuhnya bahkan meletakkannya membutuhkan dukungan Susanoo untuk mengalahkannya ya meskipun perlu dicatat nih bahwa setengah dari cakar Kurama terkulas oleh Mowosiki sebelum Naruto diselamatkan disini secara tak langsung bisa dikatakan bahwa teknik itu sejenis teknik monster golem raksasa dengan bunuhan tanah dan di dalamnya serasa penuh dengan barang api nih dan besarnya teknik itu memang luar biasa serasa mengimbangi para biju sendiri nah terakhir ketiga adalah Pisan Hunter kita tahu dalam pertempuran yang terjadi melawan para kaki kala itu Mowosiki masih menggunakan teknik transformasinya yang lain burung Pisan Semamburu itu adalah teknik yang luar biasa dan cepat nah pengguna membuat burung api raksasa yang mereka arahkan ke target dimana Boruto Naruto The Movie kala itu burung pegar hanya bergula dengan mode monster berekor Uzumaki sampai dihancurkan oleh Naruto nah di aneh Boruto ia meledak saat mengenai targetnya nih dan itu menimbulkan kerusakan parah di sekitarnya saya berpikir kemampuan dari burung Pisan Semambu itu sangatlah signifikan jika mampu mengenai targetnya dan Mowosiki mampu memiliki teknik seperti itu nah tapi setidaknya saya bawa pertama Boruto kemarin selesai ada hal menarik lainnya teman-teman kenapa juga nih Mowosiki itu tak pernah membicarakan sama sekali perihal Jogan Boruto apa Mowosiki sebenarnya tak tahu jika Boruto memiliki kekuatan yang mungkin akan menjadi kartu as dalam mengendalikannya hmm kurus nah sebelumnya mungkin cuman Urasiki ini yang paham benar apa yang terjadi tentang dunia Shinobi dan dia juga sedikit mengetahui Jogan yang kita tahu nih bahwa nama Jogan itu awalnya yang memberikan adalah animator dari pihak Boruto loh dia mengambar Boruto merawat matanya dengan tetesan mata dengan tulisan Jogan jadi kami pikir fungsi Jogan sebenarnya itu mungkin hanya toneri yang sudah jauh-jauh menerka ke depan jika Boruto memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya itu dan itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto menguasai teknik tersebut meski tujuannya Jogan jelas nih untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia Shinobi namun sampai sekarang memang masih banyak misteri mengenai Jogan itu selain Dojutsu salah satu kemampuan Boruto yang berpotensi ia bisa lakukan tak secara sadar atau tidak sadar adalah manipulasi waktu salah satu atribut waktu dari Otsutsuki ini bisa membekukan memperlambat atau yang sudah sekelas di bawah mereka bisa melihat waktu di masa depan nah kejutan time shoot seperti itu memang menguntungkan pengguna membuat serang atau bahkan melakukan sesuatu hal yang serupa pula dengan netri pada Boruto dan Momoshiki sekarang ini meski kemampuan ini hanya digunakan ketika Momoshiki muncul tapi tak menutup kemungkinan kemampuan time stop ini akan berguna untuk gaya bertarung Boruto di masa depannya dia bisa saja akan seperti hits tiba-tiba muncul di hadapan seseorang menghentikan waktu beberapa saat dan melepaskan pukulan hingga membuat seseorang terpental jauh hmm kekuatan yang berbeda dengan waktu itu hanyalah kemampuan yang selalu identik dengan para dewa mungkin kan nih jika Otsutsuki Boruto ini akan menjadi pengguna dari kemampuan waktu yang meliputi berbagai atribut mempercepat, memperlambat, membekukan, dan melihat masa depan hmm who knows maybe yes karena sekarang ini pun dia baru sudah mulai terbiasa menggunakan perpindahan ruang waktu seperti jika kan yang acap kali dirinya gunakan nah teman-teman era timeskip akan benar-benar menjadi titik balik dari kisah Shinobi baru diwanya Shinobi generasi Otsutsuki sekarang ini Boruto wow that sound like wonderful idea gimana bro dat kalian saya telah tadi pembahasan kita mengenai timeskip Boruto manusia sekaligus monster yang akan dianggap sebagai anti hero terbaik dewanya para Shinobi di era Otsutsuki thanks a lot guys selamat menonton video ini and will be come back again salam 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 Terima kasih telah menonton!